hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Nisa milenia jadi di video kali ini video selanjutnya ya ini tuh saya hari berapa ya saya lupa ya crypto tab lagi guys mohon maaf nih ya video sebelum-sebelumnya kalau misalnya saya salah dalam perhitungan karena saya tuh eh hitung tuh kadang suka pusing gitu ya Hai meskipun ya gitulah saya SMA kerjaannya tidur hahaha jadi matematika saya kurang tapi ya setidaknya informasinya tidak mengada-ngada dalam artian nipu gitu ya kita lihat aja ya ini tuh hari berapa saya lupa saya nih saya orangnya tuh pelupa terus ngejago matematika tapi belajar bisnis gitu ya bisa dibayangkan lah gimana gitulah nih hari berikutnya kita dapet nolnya pasti banyak lah ya itu kita dapet 256 256 kan saat 0,01 nya itu kita tuh Bitcoin nya tuh 20 oke 20 ini hitung-hitungan paling kecil ya hitung-hitungan paling kecil tuh kita tuh kata saya kan 58 sampai sekian gitu ya banyak ini tuh untuk kalian yang tidak membagikan kode referral kode referral tuh kayak kode link gitu nah itu tuh kalian tuh kalian tuh mainin Solo ya mainin sendiri gitu ya Nah saya akan mainin Solo nih ya jadi eh jadi akun ini tuh akun Solo ya maksud maksud Solo tuh gini jadi sendiri gitu tanpa dibantu oleh orang lain gitu ya dan saya ingin membuktikan kalau misalnya dapet Solo itu bukan kota Solo ya eh mainin sendiri tuh dapet berapa gitu ya sehari oke kita hitung-hitungan lagi guys mohon maaf kalau misalnya salahnya salah nih ya berarti kalau misalnya 60 tuh berarti kita dapet 3 0,03 ya 0,03 dikali eh 0,03 berapa ya kita ke dollar cuy dollar dollar ke rupiah nah 0,03 tuh kita dapet berapa guys 427 ya 427 427 berarti sehari kita dapet 427 untuk yang paling kecil yang paling rendah ya ya oh iya yang hari ini tuh kita dapet segini cuy nah 5 yang ini ya 256 dikurangi 197 karena kan kemari 197 ya berarti kita dapet 59 anggaplah ya kita genapkan 60 itu paling kecil berarti ini tuh yang 60 ya kita dapet kalau dirupiahkan kalau emang mata uang di aplikasinya dollar berarti kita dapet 427 dikali 30 karena rata-rata eh satu bulannya satu bulan tuh eh 30 hari lah ya rata-rata gitu ya nggak tahu ya kadang 31 kadang berapa yang gitu berarti kita cuma dapet 12.810 berarti satu hari berarti kalau misalnya mau balik modal kalian tuh harus nambang 3 bulan 3 bulan ya 3 bulan ini yang paling kecil ya oke yang paling kecil saya dapet yang paling gede tuh berapa ya 80 kalau nggak salah ya kita dapet 80 tuh paling gede berarti kita dapet 569 berarti kita dapet 569 ini tuh kalau busnya itu satu kali ya nggak tahu kalau misalnya yang yang bisa berkali-kali saya nggak tahu ini mah yang paling kecilnya dulu ya yang tanpa modal dulu gitu ya kita dapet ya yang gratisan tapi ya tetap aja gitu yang pro mah bayar duluan gitu ya tapi dalam 3 bulan kalian bisa balik modal gitu misalnya misalnya dalam satu hari tuh segini ya dikali 30 berarti kita dapat 17.000 tuh sehari nih eh sebulan sorry sebulan nih berarti satu tahun tuh berapa hari selalu saya lupa ini goblok satu bulan itu berapa hari eh satu bulan satu tahun satu tahun satu tahun tuh tahun tuh berapa hari 365 ya 365 ya berarti kita cuma dapet 208.000 sekian untuk satu tahun untuk satu tahun ya oke ini yang gratisan dulu berarti kita tuh dapet untung satu tahun lumayan gede ya udah balik modal banyak cuy dikurangi 38 38.000 karena harga aplikasi yang saya beli itu 38.000 ya kita dapet 170 tuh murni ya murni ya ya nggak murni-murni banget sih listrik terus wifi ya setidaknya ya wifi sama listrik tuh kita punya bisnis lain maksudnya tuh punya penghasilan lain anggap aja ini hanya buat nabung kecil-kecilan aja berarti kita setahun tuh dapet segini gitu ya ini yang paling kecil oke yang eh yang paling gede sorry ya yang paling gede cuy kita dapet segini kalau yang paling kecil kan kita dapet segini nih ya 12.000 dikali 3 5 6 eh atau 6 5 eh 6 dibalik nah segini berarti kita tuh hah gue salah anjir eh nggak salah cuy ini salah coy hehehe salah ini tuh untuk 4 27 kaget dong kaget saya dikali nah kita tuh kalau misalnya yang paling kecil itu tuh dapet 155 oke 155 dikurangi modal awal gitu ya 38.000 kita dapet 117.800 sekian gitu ya untuk satu tahun nih ya lumayan lah untuk nabung gitu ya apalagi kalau misalnya kalian punya aplikasi mining yang lain gitu ya ya hitung-hitung nambah-nambah gitu ya dan daripada gabut ya daripada kita nge scroll eee gosip video yang tidak bermanfaat mending mining gitu kalau menurut saya nih ya pribadi gitu guys kita dapet setahun tuh 117.000 oke kalau misalnya yang solo ya tapi kalau kalian jago eee eee membagikan kode atau link itu pasti pendapatannya lebih banyak gitu mau eee ya begitulah pasti bakalan berkali-kali lipat cuy pasti itu itu ya lumayan lah buat buat sehari-hari gitu ya maksudnya tuh buat nabung ya lumayan juga ya begitu guys kita tuh cuma dapet segitu ya kalau misalnya dalam satu hari ya gak tau sih ini tuh saya bakal membuktikan kalau sepuluh ribu tuh eh seribu tuh seberapa dolar yang kita dapet ya jadi saya mau ngecek aja itu tuh apakah bener yang saya kalkulator sekarang atau beda lagi gitu kan kan beda-beda kan ya ya pokoknya gitu kita lihat aja kelanjutannya sampai bisa keambil gitu ya soalnya saya bikin video ini tuh lihat di ini masih ngerekam gak sih nah soalnya saya lihat di epi itu kasian maksudnya tuh banyak banget yang ketipu sama aplikasi bodong kayak aplikasi scam dengan iming-iming uang banyak gak gitu konsepnya tidak begitu konsepnya tidak begitu kalau misalnya mau uang banyak ya kalian tuh minimal punya usaha atau punya bisnis gitu bisnis apa aja mau pertenakan perkebunan dagang dagang di pasar yang real gitu gak mungkin di aplikasi aja dapet duit emang sih bisa dapet duit tapi kita tuh harus ngajaknya banyak gak cuma satu atau dua orang gitu jadilah banyak banget yang ketipu kasihan asli kalau kita lihat di contohnya nih ya grup-grup nih di beranda nih itu tuh kita tuh menyebar menyebar nyebarin ide usaha dan lain-lain hahaha tapi anehnya itu ada yang percaya tutor dong apa segala rupa ya itu sih gak apa-apa sih ya kalau menurut saya asalkan saling menguntungkan saling menguntungkan tuh kayak kode referral ya satu eh yang punya dapet yang ngeklik kode referral dan masukkan kodenya itu dapet itu kan saling menguntungkan nih yang parahnya itu yang membagikan link dapet tapi yang ngeklik itu gak dapet itu kan parah banget seperti itu guys ya pokoknya tuh di internet tuh harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena banyak banget aplikasi scam gitu ya ya begitu oke thank you for watching jangan lupa like comment dan subscribe see you next video bye-bye